Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkenal dengan kabupaten yang memiliki komiditi penghasilan kelapa terbesar di Provinsi Jambi. Bahkan kelapa dari negeri sepucuk nipah serumpun nimbung ini diekspor hingga ke negara tetangga. Kelapa di Tanjung Jabung Timur memiliki musim panen 3 bulan sekali. Dan saat ini merupakan musim panen yang terdiri dari kelapa masyarakat yang ada di kawasan pesisir seperti Kecamatan Kuala Jambi, Nipah Panjang, Muara Sabak Timur, Dendang, Rantau Rasau dan Kecamatan Sadu. Menurut Ibek, salah seorang penampung kelapa di Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, mengaku saat ini kebanjiran kelapa yang diterima dari petani kelapa di wilayah Tanjung Jabung Tim. Bahkan sedikitnya 350 ton kelapa akan diekspor ke negara tetangga seperti Thailand. Dari para petani, Ibek membeli dengan harga bervariasi. Berkisar mulai dari 18 hingga 20 ribu rupiah per kilogram. Hal ini tergantung jarak tempuh dan kualitas kelapa yang dihasilkan, baik yang masih di tangan petani maupun yang sudah dibawa ke pelabuhan. Namun jika musim kelapa seperti ini dan stok kelapa sangat banyak, harga kelapa ekspor sedikit menurun. Seperti Thailand, menerima kelapa tersebut hanya kisaran 23 ribu per kilogram. Menurutnya harga ekspor kelapa ke luar negeri akan meningkat naik jika memasuki musim panen kelapa sedikit, yang mencapai 25 ribu rupiah. Kisaran harga sampai sekarang itu posisinya naik, turun lagi kan? Turun ini? Saat ini turun? Turun. Kalau ketika hari lewat, baik diisi harga 25-25 ribu rupiah. Boleh ya Pak ya? Harga paling-paling pernah bertinggi? 3 ribu rupiah. 3 ribu rupiah. Sobirin, Jek TV melaporkan.